Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara-saudara saya yang ada di Youtube Dimanapun saja Anda berada, semoga pada malam hari ini Kita semua dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan, serta kesejahteraan, kebahagiaan dunia walakhir Dukung terus channel saya, Johan Chandra Dinata Klik subscribe, like, share, dan di bagikan video ini Kepada saudara Anda, teman-teman dekat Anda Orang-orang yang Anda cintai dan orang-orang terdekat Anda Tak lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Youtube Johan Chandra Dinata Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang memprihatinkan Informasi yang memprihatinkan bagi masyarakat Terkait dengan semakin merebaknya penipuan-penipuan di media sosial Dalam hal ini penipuan dan pemarasan modus video call check atau PGS Mengapa saya katakan memprihatinkan? Karena selama ini Yang kita harapkan bisa pelaku PGS itu terlacak Dengan cara mengetahui nomor rekening banknya Ternyata Sejak tahun 2020 Rekening bank ini Sudah bisa diperjualurikan Itu didapat di pasar online Jadi saat ini Sarana kejahatan Itu sudah Ada yang menyiapkan Sehingga Sangat memudahkan sekali Bagi pelaku-pelaku kejahatan Untuk melaksanakan aksinya Dan bisa dengan mudah Menyelamatkan diri Ini yang saya katakan tadi memperhatinkan Tidak hanya pada penipuan PGS dan pemerasan Juga yang terjadi dengan bisnis-bisnis jual beli online Dimana Si Penjual Mengirimkan nomor rekening Kemudian pembeli mentransfer ke nomor rekening tersebut Dan barang tidak diantar Kenapa si penjual berani untuk Melakukan kejahatan Menipu Pembeli Karena dia tidak takut Karena nomor rekening yang dimiliki dia Bukanlah Nomor rekening pribadinya Dia mendapatkan nomor rekening tersebut Dengan cara membeli secara online Di pasar Di pasar online Begitu pun pula dengan para pelaku PGS Pemeras PGS Mereka memiliki banyak sekali buku rekening Artinya apa? Mereka semakin sulit Untuk ditangkap Karena keberadaan mereka Mustahil bisa ditemukan Karena nomor rekening mereka Nama rekening mereka itu adalah bukan Nama mereka bukan alamat mereka Pelaku-pelaku kejahatan ini Membeli Membeli nomor-nomor rekening Itu di Pasar online Berapa harganya untuk satu rekening? Itu ada yang 500 ribu Itu paket buku plus ATM-nya Kalau yang 700 ribu Buku ATM Apa namanya Mobil banking Terus ada apa lagi Tambahannya Itu 700 ribu Dan kalau no Si penyedia Buku rekening ini Menyatakan bahwa Setiap hari dia Membuat Pesanan ini Bahkan sampai ratusan Nomor rekening setiap hari Jadi Bagi pelaku kejahatan Bukan hal yang Mahal Dengan uang 500 ribu Itu menurut mereka Sangat murah Karena mereka Dengan Dengan nomor rekening itulah Mereka akan Memeras Dan menipu Membohongi siapapun Hingga bisa menghasilkan Undi-undi rupiah Bahkan sampai ratusan juta Saya hanya bisa mengurus dada Ya kawan-kawan ya Bagaimana ini coba Semakin sulit ini Jadi Bisa dikatakan Mustahil sekali Kalau bisa ditangkap Pelaku-pelaku ini ya Dari nomor telepon pun Dia juga tidak bisa dilacak Mereka nomornya selalu ganti-ganti Betul ya Nah ini Jadi nomor rekening bank itu Ada bank BCA Ada bank Simniaga Ada bank Sampai ke bank BRI Jadi si penyedia Si penjual rekening ini Mengatakan Mau pesan Nama laki Apa nama perempuan Ya kan Alamatnya apa Mereka bisa buat Dan ini Terbukti Digunakan oleh Para pelaku-pelaku Kejahatan Menggunakan nomor rekening Yang bukan rekening mereka Tapi mereka mendapatkan Jadi membeli Di pasar online Haduh Saya tidak bisa membayangkan Bagaimana nasib kalian Masyarakat Ya Kemana kalian akan Mengadu Kemana kalian Menginginkan agar pelaku tertangkap Oke Saya sendiri tidak tahu Apakah ini ada kerjasama Antara Oknum-oknum Di pihak perbankan Karena logikanya Sebuah rekening Tidak akan bisa jadi Tanpa ada identitas yang jelas Dan itu dilakukan Prosesnya di bank Kenapa ini bisa keluar Ada tanya ini bagi saya Adakah permainan Oknum bank Yang memang Berbisnis seperti ini Ya Berbisnis seperti ini Akan cepat laku Kalau dibawa Ke dunia kejahatan Dia cepat laku Bisnis seperti ini Tapi kalau dibawa Ke dunia kebaikan Tidak laku Maka dari itu Ini laku keras Bagaimana Coba Pelaku-pelaku Kejahatan Tidak semakin banyak Mereka Menganggap ini Paling mudah Dalam mencari uang Ini adalah Cara paling mudah Untuk berbuat Kejahatan Di dunia Di dunia Maya Media sosial Dengan online Modal sedikit Hasilnya maksimal Dan Tidak akan tertangkap Bagaimana Mari sama-sama Kita renungkan Mari sama-sama Kita pikirkan Saya Yang dari hari ke hari Selalu mencari Informasi Tentang hal-hal Seperti ini Karena saya Sangat prihatin Setiap hari Lebih dari 5 6 Bahkan sampai 10 Orang korban PCS ini Yang Chat ke saya Mohon solusi Karena mereka Sekarang sedang Dalam tekanan Ancaman Pemeran PCS Jadi Harus kemana Mereka mengadu Harus kemana Mereka untuk Mengungkapkan Keinginan Agar pelaku Bisa tertangkap Jadi Saya sarankan Begini saja Kawan-kawan ya Anda yang Menonton video ini Bantulah Saudara Anda Bantulah Teman Anda Bantulah Tangga Anda Bantulah Siapapun Yang Anda sayangi Yang Anda merasa dekat Untuk menyampaikan Informasi Tentang jenis-jenis Penipuan Seperti ini Khususnya PCS Jangan sampai Terjerumus Atau terjebak Dalam lingkaran Setan PCS Karena Kalau sampai Terjadi korban Sulit Untuk menangkap Sulit Untuk mengadu Sulit Untuk Membuktikan Jadi Itu tadi Mari Sama-sama Kita Sebarkan Kepada Masyarakat Tidak ada Yang bisa Melindungi Kita Kecuali Diri Kita Sendiri Dari Rekening Bank Aja Pelaku Sudah Bisa Membeli Nah Saya Untuk video kali ini Hanya itu saja Hanya sebatas Informasi Kepada Kawan-kawan Bahwa Ternyata Nomor Rekening Bank Itu Saat ini Sudah Bahkan Dari tahun 2020 Itu Sudah Diperjual Belikan Makanya Pelaku Kejahatan PCS Ini Semakin Menjamur Banyak Dan Lolos Semuanya Lolos Tidak akan Tertangkap Jadi sekarang Tinggal Kehati-hatian Kita Bagaimana Kita Melindungi Keluarga Kita Bagaimana Kita Melindungi Sahabat-sahabat Kita Tetangga Tetangga Kita Agar Tidak Terjurumus Dalam Pemerasan PCS Berikut ini Saya Nggak Asal Ngomong Bahwa Ini Dijual Belikan Saya Nggak Asal Ngomong Ini Saya Tampilkan Slide Videonya Yang Saya Searching Di Google Sambil Saya Bacakan Beritanya Jadi Membuktikan Bahwa Saya Nggak Asal Ngomong Bahwa Rekening Ada Jual Belinya Ini Ini Cuplikannya Ini Jual Beli Rekening Bank Ini Ada Di Tokopedia Informasi Dari CNBC Indonesia Ini Berita Tanggal 2 Juli Tahun 2020 Kita Buka Dulu Ilegal Jual Beli Rekening Bank Ada Di Tokopedia Jakarta CNBC Indonesia Belakangan Ini Berbagai Penipuan Online Sering Kali Terjadi Dengan Berbagai Modus Hingga Berhasil Menjerat Korban Salah Satu Alat Yang Digunakan Untuk Meyakinkan Calon Korban Pelaku Kejahatan Seringkali Menyerahkan Rekening Bank Tertentu Namun Pelaku Pastilah Tidak Menggunakan Rekening Pribadinya Karena Akan Sangat Mudah Tertangkap Pihak Berwenang Jika Korban Melaporkannya Lalu Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkan Rekening Tanpa Harus Menggunakan Nama Aslinya Jawabannya Adalah Jual Beli Rekening Secara Ilegal Karena Ternyata Mudah Menemukan Rekening Yang Dijual Secara Bebas Di E-Commerce CNBC Indonesia Menemukan Penjualan Rekening Ini Di E-Commerce Tokopedia Dengan Pencarian Rekening Bank Rekening BCA Jual Jual Rekening Munculkan Pedagang Rekening Bank Ada Beberapa Pelapak Yang menjual Akun Rekening Bank Di sana Salah Satunya Adalah Pelapak Pink Key 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 Out Store Yang Menampilkan Foto Deretan ATM Beserta Nomor Kontakt Yang Bisa Dihubungi Melalui Whatsapp Saat Dihubungi Pelapak Yang satu Ini Merespon Dengan Cepat Dan Menjelaskan Informasi Terkait Dengan Pembelian Akun Rekening Bank Tersebut Pelapak Lantas Membalas Dengan Pesan Berisi Sebutkan Nama Alamat Pesanan Pesanan Dan Jumlah Saat Ditanya Apakah Benar Menjual Rekening Bank Pelapak Juga Mengaku Memiliki Banyak Stok Akun Rekening Bank Yang Bisa Dijual Harganya 500 Untuk Buku Tabungan Dan ATM Sedangkan 700 Untuk Buku Tabungan ATM Identitas Mbanking Dan Internet Banking Begitu Balasan Pesannya Saat Ditanya Apakah Menjual Akun Bank BCA Dan SIM Niaga Dan Masih banyak lagi informasi ketika ketika kita searching mencari jual beli rekening online ini ada jual beli rekening bank di tokopedia CS legal atau ilegal, ada lagi di financialbusiness.com ramai jual beli rekening jenius ternyata bank BCA hingga bank BRI ada lagi www.bca.co.id waspada modus jual beli rekening data pribadi bank banyak sekali ya informasinya ada penipuan dibalik jual beli rekening bank silahkan aja anda searching di google ada dalam kolam pencarian tulis aja jual beli rekening bank nanti anda akan mendapatkannya dan silahkan anda baca sendiri semua informasi-informasi tentang jual beli rekening bank di tempat itu baiklah kawan-kawan itu semua kawan-kawan semua itu saja yang bisa saya bagikan informasi pada malam hari ini mari sama-sama kita berantas kejahatan khususnya BCS untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita salam cerdas dari channel youtube Johan Cantar di Nata dukung terus di subscribe di like di share aktifkan lonceng notifikasinya jadi kalau nonton video saya tolong jangan di skip supaya anda tahu inti inti bermanfaatnya di mana itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati